selamat menikmati yang dapat menjaga, merawat, menambah kebaikan, meningkatkan, memperbesar barokah dari pernikahan itu kalau di awal ada soal niat, maka sesudah menikah, niat ini pun masih perlu terus-menerus diperbaiki, dibenahi, diluruskan, diperkokoh nah selanjutnya ada beberapa tuntunan dari agama kita yang Masya Allah kalau kita melaksanakannya, melaksanakannya karena ingin memuliakan sunnah insya Allah Allah Ta'ala akan berikan barokah atas apa yang kita kerjakan tersebut kalau misalnya kita melakukan itu semata-mata untuk meraih pernikahan yang lebih baik pernikahan kita insya Allah lebih baik tetapi keutamaan-keutamaan lainnya tidak kita peroleh maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh meskipun dalam buku ini di beberapa bagian saya masih menyebut teori-tori yang saya pelajari ketika saya kuliah dulu saya dulu kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada agar tetapi hal pokok yang paling perlu untuk kita kokohkan adalah berusaha untuk menghidupkan, mengharmoniskan, memperbaiki rumah tangga kita pernikahan kita dengan tuntunan dari Rasulullah SAW suatu ketika datang orang berbincang kepada saya mohon maaf ini istrinya sudah menopaus sementara suaminya ini sangat tidak ingin melukai istrinya tetapi tentulah ada masalah di sana yakni suami ketika menginginkan berhubungan dengan istrinya nah apa yang dapat dilakukan apa yang dapat diperbuat rupanya ini tekat kuat tetapi tidak ada pengetahuan mengenai bagaimana merawatnya nah ini tidak saya bahas dalam buku ini insyaallah nanti di buku ketiga hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut ada apa di balik tuntunan Rasulullah SAW bagi para perempuan hikmahnya kalau mereka bersuci maka hendaklah membasuhnya dengan air sebagaimana orang mandi dan diantara itu membersihkan dengan daun bidara sider di Jakarta saya belum tahu di mana tempatnya di NTT banyak sekali di NTB, di Dompu, Bima banyak orang Bima sebut sebagai Rangga Rangga itu artinya perkasa atau jantan nah kenapa namanya itu? karena gak jauh-jauh khasiatnya gak jauh-jauh manfaatnya berkaitan dengan hal tersebut kita tidak membahas sesuatu ini hanya sekedar contoh saja ini hikmah dari tuntunan dan kemudian penutup dari bersuci itu adalah mengusapkan di jalan keluarnya darah mengusapkan di jalan suami itu itu Miss Abiyah Kasturi nah karena itu kita perlu tahu mana yang dimaksud karena ada yang asri dan murni ada yang apa namanya racikan dari berbagai bahan dan ada yang sintetis kalau yang sintetis kena bisa beri nah kita tidak membahasnya itu tapi saya hanya ingin ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kita mau bersungguh-sungguh dengan tuntunan agama ini kebaikannya sangat banyak ini yang insya Allah akan lebih banyak saya bahas pada buku ketiga nanti mohon doanya mudah-mudahan mohon doanya mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dan Allah Ta'ala limpahkan barokah pernikahan yang penuh barokah itu tandanya bagaimana mendorong kita untuk lebih baik dalam agama seakan karena menikah itulah kita semakin mendekat ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaliknya kalau pernikahan itu tidak barokah maka menikah itu dapat menjadi penyebab sulitnya untuk ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah apa yang kita harapkan dari pernikahan tujuannya bukan bahagia tapi kalau pernikahan tidak bahagia itu berarti bermasalah jadi jangan salah bahagia itu indikator indikator bahwa jalannya pernikahan itu benar artinya itu bukan tujuan tapi kalau itu tidak ada berarti bermasalah sehingga harus ada tetapi kalau pernikahan itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia mungkin mereka bahagia sementara di akhirat mereka saling berpisah kalau Romeo dan Juliet hanya dapat dipisahkan oleh kematian maka rumah tangga seorang mu'min mu'min-mu'minah dia tidak dapat dipisahkan oleh apapun bahkan kematian pun tak dapat memisahkan mereka mereka berpisah sesaat untuk kemudian mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya untuk kemudian diseru oleh para malaikat untuk khurul jannah antum wa azwajukum tuhbarun masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu suami-suami kamu untuk digembirakan yang begitu kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka para malaikat itu menyambut kita salamun alaikum bima sobartum salam sejahtera bagimu disebabkan oleh kesabaran kamu sekalian lalu apa yang perlu kita perhatikan tadi disabutkan ini masalah komunikasi efektif memang berkaitan dengan komunikasi lalu apa yang perlu kita perhatikan ada dua hal penting di dalam rumah di rumah kita yang pertama adalah mu'asyara bil-ma'ruf mu'asyara bil-ma'ruf itu apa? makna sederhananya adalah mempergauli dengan baik tetapi Ibn Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mu'asyara bil-ma'ruf adalah kewajiban seorang suami untuk berhias bagi istrinya jadi ini yang wajib adalah suami kewajiban berhias bagi seorang suami untuk istrinya jika sekiranya suami melakukan hal tersebut niscaya akan tumbuhlah rasa dihargai rasa diperhatikan dan niscaya dengan itu istri pun akan memperhatikan memperbaiki penampilannya bukan ketika keluar rumah tetapi ketika mereka berada di hadapan suaminya berada di rumah suaminya kemudian yang kedua adalah paula ma'rufa paula ma'rufa atau perkataan yang baik ini menunjukkan bahwa salah satu hal penting untuk menjaga merawat dan menjadikan pernikahan itu lebih baik lagi adalah komunikasi yang ma'ruf bukan hanya sampainya pesan tetapi bagaimana melalui komunikasi itu suami maupun istri merasa dihargai merasa diperhatikan merasa disayangi masing-masing kita memiliki kebutuhan memerlukan apa namanya untuk didengar memerlukan situasi dimana kita didengar dan juga mendengarkan jadi kita semua sama-sama memerlukan untuk didengar dan mendengarkan tidak peduli laki-laki maupun perempuan cuma beda topiknya saja kadang-kadang disini yang suami tidak dapat berempati contoh suatu ketika ada seorang suami datang ke rumah saya dia mengkonsultasikan rumah tangganya apa yang disampaikan istrinya ketika dia tiba jadi suaminya begitu tiba di rumah langsung istrinya dicerita betapa sibuknya betapa repotnya dia seharian di rumah sehingga hampir-hampir tidak sempat masak menengar cerita istrinya yang sangat heroik itu maka suaminya memberikan solusi ya sudah besok tidak usah masak apa yang terjadi istrinya kaget kok jadinya begitu sih aku kan cuma cerita apa kata suaminya perempuan itu aneh anehnya dimana cerita masalah tapi tidak mau dikasih solusi saya bilang ya bukan aneh anda pun demikian oh kan beda ustad kalau laki-laki itu gak gitu gak gitu gimana pernah nonton bola gak pernah nontonnya sendiri apa bareng-bareng bareng-bareng pernah nonton tinjung gak pernah nontonnya sendiri apa bareng-bareng bareng-bareng apa yang anda lakukan setelah selesai pertandingan cerita pertanyaan saya apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini laki-laki ini mau ngasih informasi tidak karena dua-duanya mereka itu sama-sama melihat mau diskusi mereka bukan pengamat bukan pakar bola maupun pakar tinju jadi apa sebenarnya yang terjadi kebutuhan untuk mendengarkan dan didengarkan persis istrinya cuma beda topiknya gitu ya maka kalau kebutuhan ini didapatkan tidak perlu keluar menunggu waktu arisan tidak perlu menunggu ketika ada pengajian dia dapatkan itu dari suaminya niscaya istri merasa dihargai didengar walaupun suaminya tidak banyak bercerita gitu ya nah ini sekedar contoh-contoh saja mengenai kebutuhan kebutuhan dalam komunikasi rentang komunikasi itu sendiri banyak saya hanya ingin menunjukkan diantara dalil mengenai komunikasi ini yang kemudian sebagian dari muslimin menyalahartikan seolah-olah kita harus belajar teknik-teknik komunikasi yang sangat persuasif memukau padahal ini adalah seruan untuk berbicara dengan sederhana apa itu inna minal bayan lasihran dan sungguhnya diantara bayan komunikasi itu lasihran sungguh-sungguh merupakan sihir nah para ulama menunjukkan ketika mensarah hadis ini bahwa diantara hal yang tercelah berbicara dilebih-lebihkan bahwa yang seharusnya kita lakukan adalah berbicara dengan sederhana tetapi poin yang ingin saya sebawahi adalah betapa komunikasi itu bagaimana kita berbicara bagaimana orang lain kita dengar apakah suami kita atau istri kita bermakna sangat banyak kadangkala yang mereka alami cukup berat tetapi ketika mereka merasa diterima mereka merasa didengar maka ini akan meringankan beban emosi mereka beban pesikis mereka nah dalam hal ini kita perlu senantiasa belajar terus belajar terus semua ada ilmunya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal jangankan untuk berbicara jangankan untuk berkomunikasi kita mau kirim gui'a saja kalau gak tahu gak nyampe juga jadi ilmu itu mendahului perkataan amal karena itu kita perlu mengilmui lalu kepada siapa kita hendak belajar siapa lagi kalau bukan Rasulullah s.a.w khairul kalam kalamullah khairul hadih hadih Muhammad s.a.w tidak terkecuali dalam merawat kemesraan menumbuhkan dan menyugurkannya apa saja yang perlu kita perhatikan agar cinta selalu bersemi di rumah kita mari kita tengok pelajaran dari Rasulullah s.a.w bagaimana Rasulullah ketika memanggil Aisyah r.a. istrinya beliau memanggil Aisyah r.a. dengan beberapa nama panggilan ada Aisyah ada Aisyah ada Humaira ada Ummu Abdullah padahal Aisyah ini tidak memiliki anak nah masing-masing panggilan itu lain maknanya Humaira digunakan oleh Rasulullah s.a.w ketika sedang sangat romantis ala kulli hal sebutan itu semuanya adalah sebutan yang membesarkan hati sehingga dari caranya berbicara caranya memanggil kita akan tahu suasana hatinya contoh Rasulullah s.a.w tahu kapan Aisyah riza dan tidak dari caranya berbicara kalau Aisyah mengatakan demi Tuhannya Ibrahim itu berarti hatinya sedang tidak riza nah jadi tidak perlu kita melampiaskan emosi dari pilihan berbicara saja sudah dapat mengirimkan pesan istri saya tahu kapan saya sedang emosi bukan berarti saya gak pernah emosi tahu kapan saya sedang emosi sedang marah mohon maaf kalau rambut saya pas agak panjang saya gak tahu juga kenapa begitu tapi disini rambut berdiri artinya dengan mengenali setiap suami setiap istri pastilah ada ciri-ciri tertentu yang kalau kita sungguh-sungguh mengenal akan tahu keadaan-keadaan tersebut jadi dalam hal ini contoh istri saya tadi kalau dia melihat tanda itu ada pada diri saya maka dia cukup bertanya mas lagi ngapain lagi marah enggak kok rambutnya berdiri oh ini lagi sepaneng karena banyak sekali amalan yang harus diselesaikan nah dalam keadaan seperti itu maka dia segera menghandle anak-anak untuk meminimalkan peluang terselut emosi ya nah jadi saya pun ya keadaan-tanya emosi juga tetapi karena mengenali maka ini akan lebih mudah terselesaikan dulu ketika anak-anak saya masih kecil masih belum bisa membaca kalau istri saya lagi marah tulis mas aku lagi marah nah buat apa ini untuk dikomunikasikan itu ditulis ketika tidak memungkinkan berbicara secara langsung contohnya suatu saat ada orang datang konsultasi apa yang dikonsultasikan rumah tangganya ternyata istri saya juga lagi bermasalah dengan suaminya tidak di saya cuma bedanya adalah dia tahu apa yang saya lakukan dan itu merupakan model komunikasi yang kami terima bersama jadi tetap tidak ada masalah tulis setelah suasana memungkinkan barulah kita berbincang gitu ya kamu tadi marah kenapa dalam hal ini yang diperlukan adalah suasana yang enak tidak saling membelah diri kalau misalnya sewaktu-waktu istri tidak siap mendengarkan penjelasan kita ya kita tahan dulu bersabarlah sejenak tidak perlu menang-menangan besok lusa atau lima hari lagi atau minggu depan kalau sudah memungkinkan suasananya barulah kita menjelaskan oh kemarin tuh aku begini aku begini aku begini sehingga dengannya bisa saling memahami emosi itu untuk di apa namanya untuk dimengerti bukan untuk dilampiaskan marah itu boleh gak boleh ketika dia masih menjadi kata sifat ngerti ya lathab itu gak masalah yang gak boleh itu ketika dilampiaskan maka yang dilarang adalah latal dhab latal dhab latal dhab walakal jannah jadi yang gak boleh itu kita melampiaskan amarah tapi ketika kita mengutang saya lagi marah itu justru kita punya tugas untuk saling meredakan ini ya agak melebar sejenak anak saya baru tujuh yang nomor satu sudah kuliah yang nomor tujuh sekarang SD kelas dua kalau kita setiap hari harus menggunakan otot kita untuk berteriak mengawasi anak-anak itu capek jadinya karena itu anak-anak perlu diberi rambu-rambu dan diberi kepercayaan saling percaya nah yang penting juga adalah anak-anak diajari mengenali emosinya jadi ketika dia marah oh aku lagi marah oh aku lagi ngantuk kenapa anak rewel karena dia gak ngerti apa yang dilakukan kalau dia ngerti dia gak perlu rewel begitu juga dengan istri kenapa ngambek karena gak ada seluruhnya gak tahu apa yang dilakukan that's all bukan berarti kalau awal nikah istri ngambek itu berarti istri yang lagi judut karena belum ketemu pola komunikasinya maka di awal-awal inilah perlu dibangun pola-pola komunikasi yang tepat dan enak sehingga nanti saling nyambung nah Aisyah diberi panggilan Ummu Abdullah itu untuk membesarkan hatinya lalu merujuk kepada siapa Abdullah itu Abdullah itu merujuk kepada Abdullah bin Zubair kemanakannya apalagi yang perlu kita perhatikan sebenarnya bukan hal-hal istimewa hal-hal yang besar apa itu berapa banyak istri merasa tidak diberhatikan karena suami mengabekkan hal-hal kecil hal-hal kecil yang sangat bermakna memang tidak terlalu penting tetapi kalau itu ada menjadikan istri merasa dihargai merasa dihormati contoh misalnya pamitan memang tampaknya sederhana memangnya saya kemana-mana harus izin istri tidak tapi kalau anda memang mencintainya kenapa anda tidak memberikan kepercayaan kepada dia untuk mengetahuinya mari kita tengok Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah SAW ini sedang berbaring bersama Aisyah jadi tidur bersama Aisyah lalu Rasulullah SAW itu Aisyah gambarkan kulitku dan kulitnya saling bersentuhan artinya ini menunjukkan bahwa beliau sedang dekat kemudian Rasulullah SAW meminta izin untuk sholat ya Aisyah bolehkah aku menyembah Tuhanku bukan berarti untuk sholat harus mendapatkan izin istri tetapi ini cara seorang suami memuliakan istrinya kalau misalnya suami anda mau tahajud kira-kira dilarang gak enggak enggak pakai izin pun anda mungkin sudah bahagia tapi kalau mengatakan misalnya saya mau tahajud bullying gak nah ini justru bisa membuat kita merasa sangat diperhatikan sangat dihargai nah ini hal-hal kecil tapi pengaruhnya sangat besar contoh lainnya bercanda bercanda itu bercanda dengan istri merupakan bagian dari hal-hal yang masya Allah sangat besar kebaikannya bercanda itu juga bagian dari berhibur jiwa ini ada kalanya berhibur sesekali Ali bin Abi Talib mengingatkan kepada kita agar kita sesekali sekali waktu berhibur hiburlah hati barang sesaat sebab jika ia dipaksa terus-menerus terhadap sesuatu dia akan menjadi buta itu artinya bahwa berhibur itu seharusnya menjadi selingan saja kalau setiap hari pulang kerja langsung nonton TV full pulang kerja nonton TV full sampai malam itu bukan lagi untuk menyegarkan jiwa kita sedang melemahkan diri sendiri jadi namanya hiburan itu hanya untuk refreshing menyegarkan kembali mohon maaf saya selai nah dan berhibur itu bisa macam-macam diantara hiburan yang berpahal adalah bercanda bercanda dengan istri bercanda dengan suami segala sesuatu selain zikrullah itu permainan dan kesiasiaan kecuali terhadap empat hal yakni seorang suami yang mencandai istrinya yang kedua seorang yang melatih kudanya yang ketiga seorang yang berjalan menuju dua sasaran maksudnya dalam permainan memanah termasuk berlomba dan seseorang yang berlatih berenang semuanya dalam rangka memuliakan sunnah dalam rangka merayu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bercanda dengan istri bukanlah bagian dari kesiasiaan itu baru kesiasiaan kalau siang pagi siang malam bercanda terus tanpa ada yang dikerjakan kerjaan enggak apa namanya zikir enggak nah itu barulah kesiasiaan tetapi bercanda dalam takaran yang wajar dalam takaran yang normal itu merupakan bagian dari kebaikan mari kita tengok hari ini sudahkah kita bercanda dengan istri kita atau jangan-jangan seminggu sekalipun tidak sebagian orang mengatakan mendeklarasikan baik di jenati rumahku surga bahkan ada yang sampai berani mengklaim ini memperkenalkan diri ini 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 bidadari surga saya saya juga heran ini orang masih hidup sudah bisa menjadi berdiri surga padahal kita semua ingin tetapi kita itu tidak dapat memastikan padahal masuk surga belum tentu nah kalau itu merupakan doa boleh mudah-mudahan dia menjadi surga menjadi bidadari surga bidadari saya di surga nanti itu sangat baik nah saya teruskan lagi nah ada yang mengatakan bayi jenati rumahku surga apa keunikan dalam hal komunikasi kenikmatan dalam hal komunikasi diantara penduduk surga itu apa kenikmatannya ngobrol sesama ahli surga saling ketemu bertanya ini kok bisa masuk surga ini ngobrol suasananya lalu saling berceritalah mereka gitu nah uniknya atau anehnya banyak rumah tangga yang mengatakan rumahku surgaku sementara di rumahnya hampir gak pernah ngobrol ngobrol itu apa pembicaraan yang mengalir tanpa topik khusus kalaupun ada topiknya tetap lah suasananya mengalir sangat akrab diantara mereka itu berbeda dengan tanya jawab soal wal jawab kamu dari mana tadi di sekolah kamu ngapain istrinya tanya emang dari mana hari ini tadi ini pun siapa aja itu namanya tanya jawab atau bahkan sudah integrasi nah ngobrol inilah yang bikin orang itu rindu suasana kenapa kita kangen dengan reuni kangen dengan suasana masa SMP SMA ngobrolnya itu yang kangenin makanannya bisa kita dapat apalagi zaman sekarang sudah gak terlalu khas lagi makanan khas Palembang sini ada makanan khas Surabaya sini ada tapi suasana itu yang gak ada nah pertanyaannya kalau suasana suasana ngobrol ini tidak ada di rumah kita lalu bagaimana kita berharap suami istri itu selantiasa merindukan waktu untuk bertemu dan mengakrapi satu sama lain berikutnya apa lagi hal yang perlu kita perhatikan agar komunikasi antara suami dan istri itu begitu hidup ada ada nasihat dari barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan dialah yang paling cepat memperoleh manfaat nah disitu ada kata istimah mendengarkan bukan cuma mendengar listening to bukan cuma hear apa konsekuensinya diantara bentuk hadiah diantara bentuk perhatian yang paling besar itu adalah ketika istri bercerita suami mendengarkan dengan penuh antusias artinya secara sengaja ingin mendapatkan ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh istrinya itu tampaknya sepele tetapi berapa banyak istri yang sewot dengan suaminya karena ketika istri sedang bercerita tiba-tiba suaminya mendengkur tapi masya Allah suaminya yang lagi duduk itu tiba-tiba rasanya marah tapi mau mumpul suami gak berani akhirnya anak yang jadi sasaran nah ini diantara hal-hal saja karena saya pun sempat bingung untuk menyampaikan secara ringkas isi buku ini kepada anda nah ini diantara sebagian hal-hal saja yang saya coba untuk hadirkan dalam buku ini dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk melanjutkan ke buku berikutnya saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa merawat amanah cinta bahwa menyuburkan rasa cinta dalam rumah tangga itu harus terus-menerus kita lakukan tak peduli usia penikahan kita sudah berapa sekitar satu setengah bulan yang lalu datang ke rumah saya usianya sudah hampir 60 tahun mau cerai kurang lama gak penikahannya padahal anak bungsunya saja anak bungsunya bukan bukan ini anaknya beberapa bukan cuma dua anaknya anak bungsunya sudah menikah cucunya sudah beberapa tetapi rupanya ini bukan jaminan rumah tangga mereka akan baik-baik saja pernikahan yang baik bukanlah pernikahan yang bermodal cinta kalau mereka hanya bermodal cinta cintanya habis tinggal derita tetapi kalau mereka ini bermodal niat yang baik niat yang lurus tekat yang kuat orientasi yang jelas insyaallah disana kita dapat membangun cinta artinya pernikahan ini perlu kita rawat terus-menerus dan merawatnya tidaklah memerlukan ongkos yang besar karena sesuguhnya kekayaan sejati itu ada pada jiwa kekayaan itu apa kekayaan itu macam-macam macam-macam gitu ya komitmen kita contoh suatu ketika ada yang datang ke rumah saya suaminya ini tangannya penuh luka dan karena itu dia pakai lengan panjang jadi sesudah menikah suaminya jadi senang pakai lengan panjang padahal sebelumnya suka pakai lengan pendek ada apa rupanya setelah menikah dia dapati istrinya suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga macam-macam lah yang dilakukan oleh istri tetapi saya ketika orang datang saya sudah nyerah duluan waduh cuma karena saya mengingat amanah ini tamu harus saya temui ini ada orang bermasalah saya harus mendengarkan minimal kalaupun gak bisa solusi ngasih solusi itu sebenarnya saya gak begitu yakin tapi masya Allah ketika masih ada tekat yang kuat ingin mempertahankan bukan hanya mempertahankan ingin memperbaiki dua-duanya masih ada keinginan kesana beberapa bulan saya ketemu perubahannya sudah luar biasa jadi sempat ketemu saya beberapa kali dan saya pun tidak yakin nasihat saya itu bermanfaat dan ketika ketemu lagi sekian tahun kemudian saya kaget bahwa orang yang dulu saya kira sudah akan berakhir rumah tangganya itu ternyata anaknya beberapa dan mereka tampak sedang bercanda mesra tetapi suatu ketika ada orang datang ke rumah saya pemicu konflik awalnya sederhana hanya perbedaan warna cat rumah hanya saja mereka saling serang sibuk untuk memenangkan dirinya maka konflik yang tampaknya ringan ini harus berakhir dengan perceraian nah jadi apa hal penting disana bukan berat ringannya masalah tetapi bagaimana kita memandang bagaimana kita berusaha untuk berbenah apa yang kita inginkan dari pernikahan itu dan seterusnya dan seterusnya apa hal-hal yang dapat merusak komitmen apa yang hal-hal yang dapat merusak kesungguhan kita untuk menata rumah tangga yang dapat merusak itu antara lain kalau kita menginginkan punya pasangan sempurna yang dapat kita lakukan adalah saling menyempurnakan diri ada doa doa ini memohon keturunan yang menyejukkan pandangan mata tapi doa itu yang dapat terima kasih apa kunci di sini kalau kita ingin keturunan kita menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat kunci awalnya walaupun ini doa tapi dalamnya ada pelajaran kunci awalnya adalah berusaha memperbaiki pasangan kita yakni suami kita istri kita menyempurnakan pasangan kita suami kita istri kita kalau kita menginginkan pasangan yang sempurna maka kita akan lebih mudah kecewa orang yang kecewa bawaannya lebih mudah marah nah tetapi kita juga perlu paham bahwa ketika kita ingin mengubah istri kita atau suami kita semuanya perlu waktu perubahan itu tidak dapat seketika tidak dapat seketika lalu apa yang memudahkan untuk berubah mulailah dari yang sederhana mulailah dari yang paling ringan saya ingin sedikit bercerita saya orang Jawa istri saya orang Bugis awal-awal nikah saya sering kaget kenapa? karena beberapa ungkapan itu rasanya apa namanya misalnya kita dimana bunuh itu lampu masya Allah lampu jadi bunuh apakah itu buruk? tidak tetapi tidak nyaman untuk suasana saya secara emosional yang dibesarkan dalam kultur Jawa lalu apa yang diperlukan? saling memahami ta'arafu berusaha saling mengenal dua-duanya ingin saling mengenal kemudian kalau saya meminta dia berubah semuanya akan membuat dia berputus asa padahal bukankah tiap-tiap Buddha yang itu memiliki kebaikannya sendiri-sendiri? nah maka saya hanya meminta mengganti beberapa kalimat saja dengan ungkapan yang lain sementara saya sendiri berusaha untuk memahami budaya bugis Makassar itu sebabnya kalau misalnya saya di Makassar tuh misalnya di Sulawesi lain saya punya bicara salamnya juga berbeda nah kenapa? karena ada saya ingin pelajari ada saya mau sesuaikan itu ini sebagai upaya saya jadi teringat ketika dua tahun lalu saya mengunjungi anak saya sekolah di Malang ada ketemu orang bertanya bercakap-cakap gitu lalu ini ternyata orang Sulawesi saya diajak bicara bahasa bugis saya tidak paham bahasa bugis halus kalau bahasa bugis kasar cedek-cedek sedikit-sedikit sementara istri saya di Kirarang Jawa kenapa? karena saling berusaha mengenali saling berusaha untuk menyesuaikan diri sehingga kalau orang tidak paham mengira istri saya orang Jawa suaminya orang bugis pada balik-balik itu nah apa yang terjadi kalau kita menuntut istri kita atau suami kita untuk berubah dengan cepat menuntutnya untuk berubah dengan sangat cepat justru menjadikannya lebih sulit berubah ibarat apa namanya ibarat obat antibiotik itu harus habis tapi kalau kita minta istri kita atau diri kita sendiri untuk menghabiskannya sekali telan itu sama halnya dengan bunuh diri nah jadi sekali lagi perubahan itu perlu proses berubah itu perlu waktu berubah itu juga ada tahap-tahapnya dan agar dia lebih nyaman untuk berubah dia perlu ketulusan dari kita agar berubah itu mudah mulai dari yang paling mudah setiap kita mesti memiliki ketidaknyamanan sendiri tetapi kita tidak dapat saling menganggap kebiasaan kita yang baik ukuran baik dan buruk itu hanyalah agama ini contoh memuliakan tamu yang harus itu apa yang harus itu memuliakannya caranya bagaimana sangat kondisional kalau misalnya anda di Temanggung Wonosobo memuliakan tamu itu bentuknya makan pun diambilkan monggo saya itu monggo diambilkan nasi diambilkan lauk tetapi di tempat lain di Indonesia mengambilkan nasi termasuk tindakan tidak sopan di tempat lain lagi masih di Indonesia juga mengambilkan nasi termasuk penghinaan dalam hal ini apa yang penting yang penting adalah tetap menjaga sikap menghormati sementara bentuknya kita sesuaikan nah saudara-saudara sebenarnya masih panjang perbincangan itu tetapi karena waktunya tidak memungkinkan maka saya cukup ansam disini selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insyaallah sisa waktu berikutnya untuk tanya jawab terfadwal selamat menikmati selamat menikmati